Assalamualaikum, What's up Konawa? Selamat datang kembali ke channel saya, Bang Zzzzzz Irright belakangan ini Mak mengklaim klaim semua ini mak nah itu dia jadi sehhingga masyarakat pasti mikir kayaknya calon and anggota Dewan tuh bisa ngaspal iya itu sebenarnya klaim klaim antar anggota Dewan bab padahal itu kan keputusan bersama Pak Satriani, membantu masyarakat Ada orang lain yang marah Ngapain kau bantu? Sampai sekarang gak ada Sekarang terjadi di batang kuis Kembali lagi di Bacri Podcast Banyak kali kuahmu Cuman satu suaranya Tidak ada suara Aduh, ini kita syuting sore Dan kali ini Bacri Kedatangan seorang tamu Yang mungkin Kalau para-para politikus yang ada di Delis Serdang Pasti kenal orang ini Tapi yang baru-baru Kayak kita-kita ini Anak-anak muda baru terjun ke politik Atau yang sudah tua terjun ke politik Pasti belum kenal beliau Ini dia Pak Satriayudawibo Lama datang Pak Satriayudawibo Akhirnya datang lagi Terakhir kita podcast juga Pak Tapi di copy shop lalu Sekarang udah tutup Kan itu punya bapak Ada beberapa yang diperbaiki Manajemennya Punya temen saya Punya temen Tapi sering kesitu Sering kesitu Banyak investasi itu Ada juga Ada lah Itu dua tahun aja ya Iya dua tahun Dua tahun aja ya Sayang kali gak dilanjut Padahal itu Pusat-pusat kota Tanjung Murawa kan ya Ada miss manajemen lah Miss manajemen Itu karena saya tidak ada di situ Tapi sehat Pak Satria Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah tidak lagi di PKS Sekarang bergabung di Kelora Kelora Pantai Kelora Indonesia Kelora Gimana gini Gini Kelora Kalau nomornya gini Oh nomornya gini 7 Kalau gini literasi Literasi Ini arah baru Arah baru Kalau gini tadi 7 7 Nomor Kelora Gitu Kalau gini kreatif Kreatif Ini span Kalau digabungin Pan Kalau gini kreatif Kalau gini baru Eh gini ya Gini Yang lain Metal Pak Bapak pernah jadi Anggota Dewan Iya Anggota Dewan Di Deliserdang Di Sumatera Utara Pernah juga Terus sempat jadi Calon Wakil Bupati Deliserdang Yang hari itu Calonnya paling banyak Paling banyak Sebelas Sebelas Dan Pak Bapaknya nomor sepuluh Nomor sepuluh Iya kan Yang nomor sepuluh yang kedua Yang pertama nomor empat Oh nomor Jadi dua kali Oh dua kali ya Yang 2003 Eh 2008 itu Sembilan pasang Sembilan pasang Kami nomor empat Yang 2013 Sebelas pasang Kami nomor sepuluh Berarti yang 2013 itu Yang menang Pak Amri ya Bukan Pak Sari Yang 13 Yang 8 yang Pak Amri Tambunan Oh 2008 yang Pak Amri Tambunan 2013 Pak Sari Tambunan Jadi kami Fight dengan Abang adik Abang adik Keren Tapi kok dilihat Kayaknya kurang tidur Pak Satri ya Biasalah Kayak pandang gitu Mau pemilu ya Kurang tidur Iya biasa Tapi asupan tetap Asupan dijaga Olahraga tetap dijaga Olahraga tetap dijaga Begitu Jadi Kalau kita bahas Ini Pak Satri Dari kecik-keciknya Just dulu Saya itu udah kenal Nama beliau Jadi luar biasa Ya salah satu Apa namanya Panutan juga lah Untuk bergerak di bidang politik Sempat pakung juga ya Berpolitik Pak Gak sempat Dari mulai deklarasi Pertama partai Keadilan dulu 1998 Sampai sekarang Gak pernah pakung Gak pernah pakung di politik Gak pernah pakung di politik Tetap aja Walaupun tidak di DPRD Tapi tetap jadi pengurus Di partai politik Berarti termasuk Satri ini adalah Orang-orang yang pertama sekali Mengembangkan partai keadilan Di Sumatera Utara Atau di Deli Serdang ya Pak Saya waktu itu Kalau partai keadilan Di Bekasi Oh di Bekasi Waktu saya tinggal di Bekasi Jadi saya masuk Di pengurus kecamatan Dulu namanya Kecamatan Bantar Gebang Oh Bantar Gebang Iya Tempat buang sampah itu Itu saya pertama kali Menjadi sekretaris DPC Bantar Gebang Tahun 98 Itu kota Kota Bekasi DPC Kalau DPC Kecamatan Kecamatan Bantar Gebang Bantar Gebang Waktu itu Waktu itu jadi sekretaris DPC Tahun 98 98 Sampai tahun 2000 Baru setelah itu Saya pindah ke Deli Serdang Oke Tahun 2000 Saya pindah ke Deli Serdang Menjadi pengurus Suatu itu Masih transisi juga Yang menuju Menuju ke PKS Masih PK Karena PKS itu kan 2003 2000 itu saya menjadi Ketua kaderisasi PK PK Deli Serdang Lanjut ke Ketua kaderisasi PKS Deli Serdang Baru setelah itu Terpilih di Dewan 2004 Menjadi Oh 2004 Sudah terpilih Jadi Dewan Sudah Gokil Wakil ketua DPD Deli Serdang Gokil Satu priode Lanjut Kemudian Nah itu Setelah itu 2008 saya pilkada 2009 Saya tidak Dicalonkan Karena waktu Ada kebijakan Di tingkat wilayah Yang pernah ikut Pilkada Diparkir dulu Di partai 2009 Yang pernah ikut Pilkada Pilbuk Pilkada Deli Serdang Pilbuk Oh iya Pilbuk 2008 Jadi kemudian Saya menjadi pengurus wilayah PKS Tahun 2010 2010 masuk Kemudian 2013 Mencalon ya 2014 terpilih Di DPRD Provinsi Sumatera Utara Oke Jadi tidak pernah pangkum Sebenarnya Karena pernah jadi Ketua Majelis Pertembangan Deli Serdang Kemudian menjadi Sekretaris DPW Deli Serdang Eh Sumatera Utara Menjadi ketua Bapilu Atau pembentang Bapilu Di Sumatera Utara Sekarang Sekarang SDPW Gelora Sumut Dan sekarang Wakil Ketua DPW Di Gelora Sumut Wakil Ketua DPW Gelora Sumut Nah ini menarik ini Sejak kapan Bapak memutuskan Untuk berhenti Berkiprah Di PKS Ya waktu itu kan Ya waktu itu kan memang Kita Apa ya Proses Apa ya namanya ya Ya biasalah Dalam politik ya Di PKS terakhir Pas setelah DPRD Sumut 2019 Kemudian Partai Gelora Deklarasi Saya ikut Menjadi pengurus Partai Gelora Di Sumatera Utara Tahun 2019 Mulainya Tapi sebelum Partai Gelora Itu Mendeklarasi Iya Tapi kan Bapak udah gak masuk Di PKS lagi Tetap Sampai Sampai Tidak ada Istilahnya Tidak ada Tidak ada kosong Tidak ada kosong Sampai habis Di DPRD Sumut 2019 Itu bulan Oktober 2020 lah Ketika Gelora Dibentuk Saya menjadi Pengurus Tingkat wilayah Sumatera Utara 2020 Jadi langsung aja Berarti gini Berhenti sendiri Atau diberhentikan Ya secara otomatis Berhenti Karena kan Kalau dalam politik Ini kan Begitu seseorang Pindah ke satu partai Maka otomatis Secara Otomatis keanggotanya Berhenti di partai Yang lain Karena gak boleh ada Dua keanggotaan Gitu Ada problem Di PKS Ya biasa Dalam politik kan Dalam politik itu kan Kita menemukan Mana yang Lebih Lebih pas Dengan kita Pada saat itu Jadi sifatnya ya Momentum aja Gitu Ada sesuatu yang Bukan sesuatu ya Ada hal yang memang Lebih Lebih cocok Di tempat Yang lain Saya pikir Dalam politik Ya biasa Begitu Gak sayang Udah mengembangkan Partai itu Akhirnya Sudah lama lah Dari mulai awal Banget kan Masih Pekabun Udah berkipra disitu Kenapa Pindah dengan Partai yang baru Gitu Saya pikir Biasa aja Dalam politik Karena investasi Politik kita kan Tidak Hanya pada Di partai mana Tapi Apa namanya Sebagai seorang politisi Kan orang dikenal dia Sebagai politisi Walaupun dari partai yang berbeda Dan itu kan banyak ya Tidak hanya orang-orang PKS Menjadi kegelora Tapi Di yang lain juga Banyak Di partai-partai lain Contoh yang paling awal itu Ketika Konvensi Partai Golkar Tahun 2000 Berapa itu pertama kali Itu kan menghasilkan Banyak partai Dari situ Ada Yang pecahnya Partai Golkar ya Iya Ada Pak Surya Paloh Mendirikan Nasdem Ada Pak Prabowo Mendirikan Gerindra Pak Wiranto Mendirikan Hanura Hanura Ada lagi apa Yang PKPB Oh bener itu Pak Prabowo Itu dari Golkar Dari konvensi pertama Golkar Kalau nggak salah Itu waktu Calon presidennya Pertama kali Konvensi yang Yang secara langsung Pilpres langsung itu Itu kalau nggak salah Pak Yusuf kalah Pak Yusuf kalah Itu yang pertama Kalau nggak salah ya Itu kan terus Yang tidak menang Dalam konvensi Kan mendirikan partai Oh gitu Jadi Dalam politik itu Hal yang Lumrah aja Biasa Ketika seseorang Ya Bukan masalah cocok Nggak cocok ya Ada hal yang Memang ingin Dia upgrade Dalam dirinya Kan Ketika di satu kolam Yang besar menjadi anggota Dia buat Satu kolam lagi Yang baru Yang masih kecil Menjadi Menjadi kepala Menjadi ketua Kan gitu kan Itu kan Satu hal yang Biasa dalam politik Sehingga perpindahan Saya pun dari PKS Ke Gelora Saya pikir ya Karena memang Ya proses politik aja Nggak ada hal yang Kenapa harus Gelora Ya karena memang Ada kesamaan aja Dengan para pendirinya Ya memang Rota itu juga dari PKS Jadi kita sudah berkomunikasi Dari awal dulu Di partai Kemudian ada Kesamaan juga Untuk bentuk partai Baru Partai Gelora Ya saya gabung ke Gelora Oke Nah kita coba Bicarain Deli Serang Kalau di Deli Serang Gimana kondisi Partai Gelora Pak Ya Namanya partai baru ya Tentu ada banyak dinamika Walaupun orang-orangnya Tentu saja para politisi Lama juga Ya sebahagian Sebahagian juga Baru Partai baru tentu saja Hal-hal yang Bertemu Kawan baru lagi Membentuk struktur yang Baru lagi Saya pikir Dan ini kan sudah pernah Dilakukan oleh para pengurus Gelora yang sekarang Waktu dulu masih di partai yang lama Jadi ya Biasalah Prosesnya itu Tentu saja Akan dilewati Sesuai dengan Masa Sesuai dengan Kapasitas juga Kondisinya saya pikir Sekarang sedang membangun Struktur di tingkat Baik itu Kecamatan Maupun Kelurahan atau desa Di tingkat Kebuatan Deli Serang Berapa anggota Gelora Pak Di Deli Serang Kalau Deli Serang Saya Saya belum update ya Karena memang Secara keseluruhan Indonesia kan 1 juta ya Yang terdaftar sebagai Anggota partai Gelora 1 juta seluruh Indonesia Seluruh Indonesia 1 juta anggota partai Itu yang Lebih lah sudah Kita kan ada Aplikasi Gelora Yang memang terus update Mendaftar baik itu Lewat Online Ataupun melalui Sumpahala Struktur Itu 1 juta Lebih lah anggota Gelora Jadi sedang saya belum update Maksudnya juga Sumatera Utara Sumatera Utara juga belum Belum update Karena ini lagi pada Sibu-sibunya Sibunya Kampanye Ya kampanye lah Sosialisasi Belum kampanye Sosialisasi Belum boleh kampanye Beganya apa itu Kampanye sama sosialisasi Kampanye mengajak memilih Oh gitu Sosialisasi Sosialisasi memperkenalkan diri Oh gitu Iya makanya Kalau ada yang kampanye sekarang Itu bisa Bisa masuk aturan Bawaslu Oh gitu Jadi sekarang ini Belum masanya kampanye Oh gitu Boleh partai Dan Bacalek ya Karena kan disitunya Belum ditetapkan Itu boleh Mensoyalisasi Kandiri Tapi belum boleh Mengajak untuk memilih Setelah dicetik luar Baru boleh kampanye Setelah dicetik luar Baru boleh ditetapkan Masa kampanye Baru Baru boleh ngajak Mengajak orang untuk memilih Gitu Tapi banyak tuh Balio-balio Pilih saya Nah itu Makanya kalau saya kan Belum ada Termasuk coblos Tanda coblos itu Secara aturan Memang itu Belum dibolehkan Tapi banyak Yang melakukan itu Seharusnya memang Dia sosialisasi Memperkenalkan diri Tanpa Ajakan untuk memilih Gitu Nah Hari ini kan Diamanahin Sebagai Bacalek Bacalek RI DPR RI DPR RI Dari partai gelora Nomor Nomor urut 2 Dapil Sumut 1 Sumut 1 Berarti Sumut 1 itu Medan Medan Deli Serdang Tebing Tinggi Serdang Bedaga Sergei Sergei Oke Udah banyak lah Ini ngumpulin orang Sih Sengdap deh Udah banyak lah Ini Namanya kita Partai baru Kemudian Untuk DPR RI Juga saya Termasuk Yang baru lah Newcomer juga Karena belum pernah Mencalek Di DPR RI Tentu saja Memang perlu kerja keras Perjuangannya lebih Tantangannya lebih menarik Tantangannya lebih menarik lagi Challenge nya itu lebih menarik Apalagi Nomor 1 nya Ustaz Apes ya Ketua DPW Yang sudah Ketua DPW Mengakar lagi Di Medan Karena kan dia terakhir Dapilnya Medan Keluasnya David Dapil dari Serdang Kalau ini kan berarti Nambah Itu yang tantangannya Tapi kemarin kok gak salah Waktu Kemarin itu Bukan se-Hapes deh Ketua DPW nya Pak Heri Pak Heri Pak Satria Seketaris DPW Itu perubahan kenapa Kok sebegitu cepatnya Iya memang ada proses yang Kalau Menurut ketum Gelora Pak Anies Mata Ada Ada orang Ada masanya Artinya Kami Tepat ketika Kita proses verifikasi Oke Nah waktu itu Kita ada mulai verifikasi Parpol di Kemenkumham Kemudian verifikasi Administrasi di KPU Faktual Nah itu cocoknya memang Model Pak Heri dan saya Nah ini pemenangan Kemudian juga Ustadz Hafez memang Diplot untuk DPRI nomor 1 Sekaligus menjadi Komandannya Partai Gelora Sumatera Utara Untuk pemenangan Makanya ganti supir aja Oh ganti supir Artinya gini Sesuai dengan potensi Dini lah ya Potensi ya Pada Kalau kata ketua umum Momen apa Orangnya siapa Beda momen beda ini ya Beda supir Karena kalau aslinya juga Anies Mata ini gokil ya Waktu zamannya PKS Yang diserang habis-habisan Salah presiden Di penjara 2013 Beliau loh Yang membersihkan Nantinya Gak ada Sampai sekarang Isu tenang itu Gak ada lagi Habis ya Untuk PKSnya pun Gak ada lagi Gak diangkat lagi Gitu Ya begitulah Makanya Ada waktunya Ada momennya Ada orangnya Itu dalam Islam juga Ada seperti itu kan Kalau ke dalam The right man In the The right job Nah itu Seperti-seperti itulah Jadi orang yang tepat Pada pekerjaan yang tepat Jadi saya pikir sih Biasalah dalam Organisasi Dalam perkumpulan Partai politik Itu hal yang biasa Seperti itu Kalau RI Sudah pilih 3 Sumut 3 Sumut 1 Sumut 1 Berapa targetnya Keluar apa Kursi Ya kita realistis aja Kalau 1 kursi Kita targetkan Untuk Sumut 1 Walaupun memang Kalau ada hal-hal Yang lebih Exponential Lebih dasar Itu bisa 2 kursi Tapi kita realistis Di 1 kursi Untuk sumut 1 Oke Berarti Kalau gak Ustaz Ape Ustaz Satria Biasalah Karena kan Satu atau dua Yang duduk Itu kan memang Sesuai dengan target Gak mungkin Ada 10 caleg 10-10 nya duduk Kan begitu Itu Bisa dikatakan 2 aja udah Kalau di sumut 1 Itu kan 2019 Yang Paling Apa Paling banyak Itu kan 2 kursi PDIP Gerindra Dan PKS Itu 222 Jadi 6 kursi Sekarang milik 3 partai itu Kan sisa 4 Di RI Sisa 4 kursi Itu ada PAN Kemudian ada Demokrat Kemudian 2 lagi Itu Gak nambah kursinya Mereka 1 kursi Yang lain Gak untuk Tetap untuk 2024 Enggak Tetap 10 kursi Tetap 10 kursi RI sumut 1 RI sumut 1 10 kursi 10 kursi Dari berapa partai itu Dari sekarang Berapa sekarang 16 20-an ya 21 21 partai 10 Makanya kan Ya itulah dia Kompetisi Jadi tentu saja Ada Calonnya Ada yang memang Menang Sudah pasti ada yang kalah Ya benar Gitu Karena dari Ya 200-an orang Yang Dicalonkan Yang disebutkan 10 kursi 10 per 200 Oke 1 per 20 1 per 20 1 per 20 Yang direbutkan 10 kursi Calengnya 200-an Calengnya 200-an Sedat 10 kali Dan 1 diantar 200 Itu ada Satria Yudawigo Pak Dua kali jadi Calon Wakil Bupati Waktu itu Kalau ada Kesempatan lagi pak Ya Kan Bagi saya Bagi saya Momentum itu Yang datang Diambil Jadi ya Apapun yang Di depan kita Menjadi Satu Kesempatan Challenge Ya diambil Apapun risiko Yang akan Dihadapi Yang pertama kali Siapa Cabuknya pak Tengku Ame Tengku Ame Kedua Pak Idris Oh iya Pak Idris Iya benar Idris Satria Nah Untuk Deli Serdang Menguas Artinya gini Pak Satria juga Udah dari dulu Tahu tentang Deli Serdang Apa yang Menjadi Kok Kayak gini Kayak gini Aja Deli Serdang Pandangan masyarakat Apa kira-kira Yang perlu Diperbaiki Atau Apa yang perlu Dipertahanin Jadi memang Kebetulan Saya tinggal Deli Serdang Wakil Bupati Di Deli Serdang Dua kali Tinggal di Deli Serdang Setiap hari Mulai di Deli Serdang Jadi memang Kesan masyarakat ya Yang Di gini-gini aja Gitu ya Padahal kan Deli Serdang ini Bisa dikatakan Buffer ya Kota Kota Penyanggang Apalagi Ibu kota Sumatera Utara Medan Apalagi ada Bandara Kuala Namu Di Deli Serdang Kuala Namu di Deli Serdang Di Deli Serdang Tentu saja Pergerakan Masyarakat itu Sangat Padat Contohnya Ini tembung Ini ya Percuseh Tuan Percuseh Tuan Apa Kecamatan yang Beririsan langsung Dengan Deli Serdang Eh dengan Kota Medan Kota Medan Menurut saya Perlu adanya Apa ya Tantangan-tantangan Baru Bagi Kepala DEL Serdang Kedepannya Ini kan Sudah mau selesai lah ini Mau selesai Untuk Bupati Kemudian Waktu Bupati Akan melanjut Sampai dengan Di awal tahun depan Dan itu Ada pilkada Di Yang jadwal Yang lama Masih November Walaupun ada informasi Mau dimajukan ke Agustus Gitu ya Perlu ada Terobosan-terobosan Baru Karena Deli Serdang Ini kuota yang sangat potensial Bahkan APBD nya ada 4,3 Sekarang ya 4,3 Itu kan Kalau dari saya itu Masih 1,6 2000 Oh Di jaman Jadi wakil ketua DPR Iya 2009 Terakhir saya 1,6 1,7 1,7 1,7 Sekarang 4,3 Ada kenaikan 3T Hampir 3T 2,5T Kenaikan Selama 10 tahun Ke 14 tahun 14 tahun 10 tahun Pak Amri Ditambah 4 tahun Asari Terbali 4 tahun Pak Amri 10 tahun Pak Asari Oh iya Kan waktu itu kan Pak Amri Dari mulai 2000 Pilkada yang pertama Eh Iya bener-bener Yang pertama dia pemilihan DPRD Pilkada 2008 2008 Pemilihan langsung Nah itulah Pak Amri Oh Pak Amri 2008 berarti 4 tahun ke depan 9 tahun 9 tahun 9 tahun Ah itu ya Hampir 18 tahun berarti ya 18 tahun 18 tahun Ke ningkatannya Sampai Hampir 3T Iya Jadi Menurut saya Memang perlu Apa namanya ya Kepala daerah yang Punya banyak Terobosan Karena potensinya Sangat Luar biasa Oke Terutama potensi-potensi Untuk menjadi penyuplai Kota Medan Ya Medan kan penduduknya 3 juta lebih ya Ya Jadi serdang 2 juta lebih lah ya Pake Medan hampir 4 juta Jadi Dua kabupaten kota ini aja Udah 8 jutaan itu penduduk 8 jutaan Ini kan satu potensi Mulai dari apa Mulai dari pengeluhan tangan Kemudian Kebutuhan rumah Gitu ya Ini kan Rata-rata Penduduk kota Medan itu Mencari rumah Atau tempat tinggal Yang bekerja di Medan Bertempat tinggal di Deliserdang Karena Medan kan Bisa dikatakan sudah padat Untuk perumahan baru Perumahan Perumahan baru itu banyak di Deliserdang Nah ini kan satu potensi Sebenernya Oke Untuk menciptakan satu kawasan Perumahan misalnya Yang memang Bisa Apa namanya Membuat orang Ke Deliserdang Berarti ini kan Rata-rata-rata banyak Ketika orang sudah mulai Pindah di Deliserdang Nah kemudian lagi Sumber pangan Macem-macem kan Kebutuhan Misalnya aja Ayam Kemudian Daging Kemudian telur Itu kan Di Deliserdang Banyak Luas Bisa di Tingkatkan lagi Potensi sumber dayanya itu Begitu Oke Tapi kenapa Terobosan Terobosan oleh pemerintah Kabupaten Deliserdang Bagaimana meningkatkan Daya saing Anak-anak Deliserdang ini Untuk bisa bekerja Di Deliserdang Jadi di tuan rumah sendiri Gitu ya Karena kan pabrik-pabrik Kan di Deliserdang Lebih banyak Gitu Nah Saya melihat juga Kebanyakan isinya Dari luar Medan Deliserdang Yang kerja di Yang kerja di pabrik-pabrik Ada di Yang ada di Deliserdang Ya mungkin dari Syantar Dari Lain lah Dari daerah Dari lain Berarti Yang salah SDM-nya Sebenarnya bukan salah ya Tapi memang ada Satu Apa namanya Satu kesempatan Yang Yang memang Harus diciptakan Persaingan yang Kuat Gitu loh Terutama Para pengambil Kebijakan Jadi Memang kita Gak bisa Membuat satu Kebijakan yang Harus Orang setempat Gak bisa Tapi memang Dibuat Satu kebijakan Bagaimana Meningkatkan Daya saing Anak-anak ini Apakah Ada lembaga pelatihan Sebelum mereka Masuk kerja Misalnya Lembaga pelatihan kerja LPK Yang ada di Deliserdang Itu Khususus bagi Dan Deliserdang Setelah tamat SMA Atau bahkan sebelum Anak SMK Sebelum tamat Itu dibuat Pelatihan-pelatihan Yang memang mereka Bisa punya skill Di situ Oke Gitu Sebenarnya industri kreatif Juga kan Sebagai ketua G-craft Deliserdang Ini kan satu kesempatan Sebenarnya Kita punya banyak Sarana yang bisa kita Harusnya Harusnya kerjasama Temkat dengan G-craft Misalnya Deliserdang Bagaimana Anak-anak ini Kita buat Satu pelatihan-pelatihan Kreatif Iya Gitu Sekarang gimana Kondisinya Sudah berjalan Dengan adanya Terbukanya Karangtaruna Oke Kolaborasi dengan G-craft Femarin kita buat Pelatihan Youtuber Nanti tanggal 18 Juga ada kegiatan Kreator Fest Nah itu yang Kita tingkatkan lagi Dan itu belum ada Di Deliserdang sebelumnya Nah Itu kan sudah mulai Nah itu Itu kita banyak Karena memang Saat ini Itulah yang Perlu bagi Anak-anak Muda Deliserdang Itu bagaimana Meningkatkan kreatifitas mereka Disamping tadi ya Ada yang memang disiapkan Untuk tenaga skill Di pabri Kemudian Skillnya Di kreatif Skillnya Di wira usaha Nah ini yang Saya lihat Volumenya belum Belum besar Ini sudah mulai kan Alhamdulillah Ketua G-craft ini Sudah mulai Kolaborasi Kolaborasi Karangtaruna Dengan Pemkap Belum Pemkap Membantu pakai Karangtaruna Langsung ya Pemkap juga Kan Karangtaruna kan Plat merah Oke Nah itu Jadi Saya pikir ini Lebih di Jadi Disitulah Yang diperlukan Pemimpin daerah Di 2024 nanti Kolaborasi dari Serdang Yang memang melihat Mana program prioritas Yang saya lihat Selama ini Itu program rutinitas Saja yang ada Copy paste aja APBD itu Apa yang sudah dibuat Tahun lalu Dibuat lagi Diteruskan aja Dengan mungkin Nambah volume Karena nambah pendapatan Nambah APBD Cuma nambah volume Tapi hal-hal baru Yang bisa meningkatkan Potensi anak muda Dari Serdang Itu Belum banyak Nah jadi Harus ada Program prioritas Yang memang Sesuai dengan Momentnya Nah jadi sekarang Prioritasnya adalah Para Industri kreatif UMKM Anak muda Kemudian tahanan pangan Nah itu yang Kemudian lagi tadi Supply Supply pangan Nah kemudian Kebutuhan Perumahan Jangan lagi Seremoni-seremoni Yang lebih banyak Kan sekarang kan Orang Rata-rata ya Rata-rata kebanyakan Pemerintahan ini Gak mau ribet Ah udahlah Yang udah ada aja Tinggal Lanjutin Kan gitu Takut untuk Berbuat hal yang baru Yang mungkin memang Peluangnya Keberhasilannya Belum tentu berhasil Tapi kan ada Usaha Iya benar Karena itu ada Satu potensi yang Bisa dikembangkan Dari hal yang baru ini Begitu Jadi menurut bapak Next bupati Iya anak muda Anak muda Anak muda yang memang punya Banyak Apa namanya Kreativitas Ya mudah-mudahan Ajis ini udah bisa lah Belum lah Belum juga di politik Usia-usia muda itu kan Kalau saya lihat Kayak kemarin perdebatan ya 35-40 Gitu ya Karena memang Dulu pernah Udah momennya Udah momennya Karena Sebenernya ini kan Undang-Undang Pemilu Yang sekarang Tentang Penjahat Presiden ini Adalah Undang-Undang baru Dua Undang-Undang sebelumnya Itu Batas usia Capacar Presiden itu 35 Oh 35 Di 2009 Eh 24 2019 Eh 24 Iya bener 2014 2019 Itu 35 Dulu 24 Ke 40 Jadi adanya Sebenernya dulu Pembuat Undang-Undang Pernah membuat Itu 35 Oh gitu Ini kan Masalah angka-angka Yang memang Menjadi perdebatan Tapi Usia-usia tersebut Saya waktu Masuk Dewan 33 Masuk Dewan Pertama kali 33 33 Masuk Dewan Pertama kali Jadi saya pikir Itu adalah Usia-usia yang memang Saat Usia produktif Dan diproduktif Dan memang Lagi banyak ide Makanya waktu itu Ya Alhamdulillah Terus belajar Karena pertama kali Masuk Dewan Banyak belajar Waktu Tau DPRD lagi Belum pernah tahu Anggaran Saya langsung Menjadi kundiator anggaran Pada saat itu Nah jadi Itu satu challenge Nah kalau tadi Bapak sebut Malah ngarah ke Ajis Kalau mau jadi Mimpin Deli Serang Kan hari ini Tokoh-tokoh muda Belum tercipta Nih Deli Serang Iya itu bagi Gimana cara menciptakan Jadi Nah ini kan juga Coach di Steven juga Nih ya Mungkin kita Ajis disini Sambil belajar Kawan-kawan juga belajar Gimana caranya Biar tertokoh nih Sosok anak muda Yang potensial Mungkin hari ini Banyak kenal juga Kayak ada Raza Iqbal Yang ada di Pakam Dari Golkar Dan gitu Ada juga Temen-temen Yang dari Kreator Yang dia Sudah mulai Pekah sama politik Kayak si Billy Karena dia entertain Dia gak mau masuk politik Tapi dia pekah Sebenernya Dia peduli Sama politik Nah gimana caranya Biar Masyarakat Ini tahu Ini loh ada Anak-anak muda Yang peduli Dan Gimana caranya Biar tertokoh Biar tertokoh ya Kumpuli Saya datang Saya akan cerita Pengalaman saya Dari mulai terpilih Sampai sekarang Karena kan tadi Saya tidak pernah berhenti Di politik Dari mulai ikut Menghadiri deklarasi Partai Keadilan 98 di Jakarta Di Masjid Al-Azhar Saya hadir Kemudian terus Sampai Sekarang Ke Partai Kelora Juga Saya menjadi Pengurus di awal juga Jadi artinya Ada yang Ingin saya Bagikan lah Ke anak-anak muda ini Harusnya bukan Kami kumpulin Kami sebenarnya Dikumpulin pak Iya sekarang Melalui mungkin Dari Pemkap Kan ada Kesbangpol juga Nah itu Jadi programnya kan Gak ada Gak ada Mata anggarannya Yang dilakukan Makanya Saya benar tadi Rutinitas Selalunya rutinitas Padahal itu salah satu Bisa dibuat Jadi program Yang Bisa dilakukan oleh Pemkap Bagaimana Anak-anak muda ini Diajak Sharing Undang tokoh-tokoh muda juga Pembicaranya Atau orang berpanggungan politik Yang bisa memberikan Informasi Semangat Berbagi pengalaman Bagaimana di politik ini Karena politik ini kan Tidak Tidak apa ya Tidak lahir dengan sendirinya Orang yang bisa Bisa ada yang dari bawah Kayak saya dari pengurus Kecamatan Naik ke pengurus Kabupaten Pengurus wilayah Ya mungkin Ke pengurus pusat Berikutnya Makanya saya juga Bagi saya pribadi Saya lebih Apa ya Lebih suka Untuk saya pribadi Cukup satu priode Di satu tingkatan DPRD Oh gitu Memang waktu itu Ketika Mau priode Kedua Saya tidak dicalonkan Tapi saya membaca ini Sebagai sebuah Isarat buat saya Memang Ya harus naik level Satu priode Dili Serdang Kemudian tidak nyalon Jadi staf Ahli di provinsi Juga Dili Serdang Tidak melalui DPRD Kemudian naik ke Provinsi Sekarang saya juga Maunya Dicalonkan ke DPR RI Kalau saya pribadi ya Jadi ada sebuah Experience lah Strategi kampanye Apa yang bakal dipakai Pak Satria Yudawi Bowen DPR RI Iya memang Strategi itu Tidak bisa di Tidak bisa diomongin ya Cuma ada satu Yang selalu digunakan Yang saya Ini sesuai dengan momentumnya Oke Tetap ada strategi lama Karena kan Saat ini Kalau dikumpulkan Gen Z Dengan millennial Dan gen Z Itu 60% Iya Saat ini 60 lebih Gen millennial Yang tahun 90 Lahir sampai 2000 2000 Kemudian 2000 Sampai dengan sekarang Itu gen Z Itu 90% Masih ada 40% Memang yang lama Gen X Dengan baby boomer Itu masih ada Gen X itu kan Saya dulu udah pernah Waktu saya jadi dewan Dari Serdang Mereka masih muda Itu seperti saya 30 tahunan Kemudian gen Ketika saya di provinsi juga Ini masih ada Yang lebih Ketatap muka Itu salah satu Eh strategi ini ya Itu perlu tatap muka Offline lah Istilahnya offline Luring Perlu tatap muka Bagi gen Baby boomer Sama gen X Itu perlu dengan Tatap muka Gen Y juga disitu kan Ketika millennial Dan gen Z Itu lebih kepada Media sosial Makanya media sosial Pasatnya gak aktif-aktif kali Aktif Aktif Tapi lebih aktif Yang offline Offline Gitu Nyamperin temen-temen lama Iya temen-temen lama Disamperin Pendukung-pendukung lama Lama Gitu Nah jadi ada tetap Kombinasi lah ya Saya tetap Ber Berapa namanya Walaupun Memang saya usahakan Tiap hari bisa posting Tapi ternyata mungkin Dua hari sekali akhirnya Di Facebook Dan di Instagram Karena memang Secara usia Walaupun Saya juga punya Anak-anak gen Z Dan millennial Tapi saya lebih dekat Kepada yang gen X tadi kan Nah itu tetap saya Rangkul Rangkul Dan gen ini Tentu saja Dengan media partai juga Dengan saya Sebagaimana mungkin Bisa melakukan Di media sosial Jadi dua ini Kita kombinasikan Oke Gitu Nah Untuk di Deliserdang Apakah Kalau bahasa Pak Darwin Zain itu Sepakat gak? Harus TM Atau MT Apa itu? Tua muda Atau muda tua? Iya Sepakat 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 Muda tua itu ya Apanya? Pemimpin Deliserdang nanti? Kalau saya Kalau saya Lebih sepakat Muda-muda aja Oh gitu? Iya Tua-tua gak usah lagi Kenapa? Ya udah Dua kali Udah empat kali Tua-tua ini Udah empat periode kan Keluarga Apa namanya Pak Asari Dan Pak Amri Pada saat itu Saya pikir Anak-anak muda lah Yang Yang Karena Tidak Tidak terlalu rumit Mengurus pemerintahan ini Asal memang Kita bisa mau belajar Karena Biasanya kan Birokrasi ini yang udah tua-tua Karena kepala OPD itu kan Sudah usia tua-tua Itu bisa menjadi Tim yang memang Bisa di Bisa di Transfer Transfer knowledge-nya Disiapkan juga Di bawahnya itu Adalah orang yang Lebih mudah Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah itu Berarti lebih sepakat Mudah-mudah 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 Lebih sepakat Pandangan Pak Satria lah Kan Pak Satria yang lebih mengenal Toko-toko muda Di Delhi Serdang Ada nama-nama yang mungkin Keluar pak Dari ingatan Pak Satria Belum ada Tapi harapannya mudah-mudah Harapannya mudah-mudah Gitu Seperti yang tua-tua ini Ya saya pikir Cukup memberikan support Aja lah Tapi kalau tiba-tiba Ada nama muncul Pak Satria Main lagi Wakil Bupati mungkin Saya lebih Memang Saat ini Lebih fokus Sebenarnya Pemenangkan TPR RI Saya juga selalu bilang Ke teman-teman di Gelora Kalau memang ada Kesempatan Gelora Berkompetisi nanti Di Delhi Serdang Yang mudah-mudah Aja lah Yang maju Walaupun saya belum Belum tua juga kan 51 Iya Perwatakannya mudah Kirim Ganjar lah Cuman gak putih-putih kali rambut Iya Cuman saya mendorong Orang-orang yang punya potensi Secara Apa ya Finansial juga Karena kan itu Diperlukan finansial Kemudian SDM-nya juga Mempumi Untuk lebih maju Di Delhi Serdang Banyak sebenarnya Wah Cuman kan Itu tadi Balik lagi Tidak ada support Untuk mengembangkan Potensi-potensi Anak muda yang pengen Jadi pemimpin Betul Ada support Kalau Aziz Kalau belajar dari Malang Dari Kota Malang Dari kampus saja Sudah ada Kegiatan-kegiatan Manajemen forum Terus ada Aksi Di sini yang kurang Di Sumatera Utara itu Bagaimana menyiapkan Regenerasi Pemimpin di kampus-kampus Itu kurang Baik kampus negeri Baik kampus swasta Jadi Seperti dibiarkan Begitu saja Belum ada support Dari rektorat juga Dari pemerintah Bagaimana menyiapkan Pemimpin muda Makanya Agak terpanggil aja Ketika balik Sintapi Aziz Lihat Gak ada kegiatan Jadi Aziz sendiri Yang buat kegiatan Jadi Harapan Pak Satria Berarti yang muda-muda Yang muda-muda Karena memang Saya pikir Kalau memimpin Satu kabupaten Anak muda Sudah bisa lah Gitu ya Apalagi mungkin Yang sudah pernah Di Apa Sudah pernah Di pemerintahan Baik itu di legislatif Maupun di Apa namanya Di Di Apa namanya Oh berarti harus Pernah dulu Di legislatif Baru masuk eksekutif Menurut saya Sebaiknya begitu Oh gitu Sebaiknya ya Orang-orang legislatif ini Perlu apa Sudah mengetahui Proses penganggaran Gitu ya Itu sudah Pahamlah dia Bagaimana Karena itu yang menjadi Fokus di kabupaten kan Bagaimana Tapi banyak juga Yang dari eksekutif Pengen masuk legislatif Iya karena Tapi dia RI Iya Contoh kayak Pak Ijek Iya karena kan Oke Usianya ya Usianya juga Setelah ini dia mau jadi apa Gitu Bisa jadi itu hanya jembatan Mungkin Pak Ijek Mau masuk lagi ke Pemilihan gubernur bisa saja Oh gitu Nah kita contoh kayak Pak Azari mungkin Iya Pak Azari Pak Azari Dia mau caleg nih RI Iya Iya kan Apa ya Itu merupakan peningkatan Atau penurunan Menurut Pak Azari Menurut saya sih Aktualisasi Karena kan setelah Setelah selesai Gak bisa lagi mencalon Di kabupaten Ya mungkin tangga juga Entah Pak Azari mau jadi gubernur Berikutnya mencalon gubernur Sumatera Utara kan bisa Artinya ini kan satu Satu proses yang memang Di apa Dilalui oleh Bisa jadi politisi Maupun kepala-pala daerah Untuk tetap bisa Beredar Di 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 elit lah Begitu Beredar di lingkungan Kayak saya kan gak pernah lepas Dari lingkungan politik Ya karena Sampai terus beredar Di lingkungan politik ini Nah membuka pemikiran Anak muda nih Ya Pak Satria mungkin Sudah lebih dari Setengah jam kita ngobrol Oke Nah just lebih pengen kayak Pak Satria Menyampaikan ke anak-anak muda Yang hari ini nonton Oke Kalian tuh harus masuk politik Nah versi Pak Satria gimana Ya Tetap harus ada porsi ya Karena kan Ada memang potensi Kalau tadi bicara Steven ya Itu juga ada bagaimana Menggembleng potensi Jadi bagi Anak muda nih juga punya Punya macam-macam potensi Ada yang potensinya nanti di Kreatif Industri kreatif Potensinya Wira usaha Potensinya Abdi negara Potensinya Di politik Gitu Jadi bagi yang memang Punya potensi politik Upgrade Gitu Harus mencari Channel-channel Sarana-sarana Caruran diskusi Mentor bahkan Nah ini Tonda muda yang mau Saya mentorin Saya bersedia mentorin politik Asik Berbayar? Gak usah berbayar Gratis Free Ngasih suara Gak Itu nanti urusan belakangan Free Free Kalau bapak bilang seperti itu Aji siap nih Ngumpulin teman-teman Untuk Istilahnya kalau Misalnya bilang Lingkaran lah ya Kita buat lingkaran Circle Circle Kita buat mentoring Pak Satria Urusan pilihan Tidak wajib Oh gitu Iya Itu masing-masing orang Punya kecenderungan Punya pingin Siapa yang akan Yang dipilih Tapi kalau Ini kan Dalam rangka Amal jari ya Saya Bisa dikatakan 98 sampai Sekarang Terus di Politik Politi Oke Boleh enggak Asam garam Sukaduka Trik-trik Shotcut Itu insya Allah Paham lah Langkah-langkah Berarti Kedepan kita bisa buat nih Bisa Free Kumpul baru Pak Satria Bicarain politik Temanya nanti kita bilang Dan tidak Mengarah kepada Memilih saya Oke Ya karena saya juga Mengundang Saya juga beda partai Dengan Pak Satria Jadi tidak ada Unsur politik Ngarah kemana Karena dalam rangka tadi Ini amal jari ya Buat saya Sayang kan Ilmu saya di politik Itu kan bukan Bukan teori Dua kali DDPRD Dua kali calon Wakil Bupati Itu kan satu hal yang Ya Kalau kata Pak Jokowi Mana ada seperti saya Kata Pak Jokowi kan Dia dua kali wali kota Satu kali gubernur Satu kali presiden Ya saya juga punya pengalaman Di politik yang panjang Lebih 20 tahun 25 tahunan itu Dan itu saya pikir Saya ingin bagi Ke Anak-anak muda ini Berarti bisa kita buat ya Bisa Pelatihan atau apa Segala macam Sharing Sharing Kita buat ya Bersama Pak Satria Mungkin nanti tandem Maksudnya Siapa lagi Pembicaranya Jangan nanya Pak Satria Jadi lebih kelihatan Tidak terfokus Diarahkan Tidak wajib Untuk memilih saya Karena ini adalah Satu alamat jariah Buat saya Dan bagian anak muda Penting Dan bisa jadi Yang ikut dari Berbagai partai Bagaimana Jadi terlalu seru Seru Ya kan Buka wajib Juga sama anak muda Tentang Ya beda partai Boleh Tapi tetap persaudaraan Iya Karena politik ini Kan banyak Ragamnya Kalau kata Dalam politik itu Ada halaman depan Ada halaman belakang Ada halaman tengah Oke Jadi Yang kita lihat Di permukaan Belum tentu Seperti Itu yang di belakangnya Ada juga Jalan tengahnya Jalan komprominya Kita coba Sharing tentang Itu lah Jadi politik itu Tidak hanya Yang terlihat Di permukaan Gitu Tidak ada prosesnya Goky Kayak gitu Keren Keren Tadi Tidak belum sampai Tentas ini Oh belum Anak muda Tepoto Sorry Lanjut aja pak Apa yang harus dilakukan Anak muda lagi Selain Membuat Perkumpulan tadi Oke Satu Yang punya potensi politik Mulailah Untuk Mengasah Intuisi politiknya Oke Gitu Ya belajar dari Orang-orang Pengalaman Kemudian menonton Youtube tentang politik Tentang pemerintahan Kepala Daerah Belajar Tentang APBD Seperti apa Jadi kalau nanti Masuk ke Dewan Ya gak buta-buta Tentang APBD Kadang pun orang Masuk ke Dewan Gak tau punya APBD Ada juga kan Itu kan Itu kan Satu hal yang Rasanya Rugi Karena kita bisa belajar sebelum itu Kemudian public speaking Bagaimana kita Berargumen nanti Dengan Kepala Daerah Dengan APBD Itu juga perlu dipelajari Tentang Apa namanya Kondisi masyarakat Ya saya Terus serang aja Bagi politisi Menyarankan Jangan mengubah Gaya hidup Jangan mau Jadi Dewan itu Rajin ke masyarakat Selangga Dewan itu Hilang Kita gak tau Problem apa ini Masyarakat Makanya Saya dari dulu Tidak menghilangkan itu Oke Di Dewan pun Waktu 2004-2009 Saya rajin ke tempat Orang-orang yang harus memilih saya Nanya problemnya apa Sehingga kita tau Apa yang mau kita Bicarakan kepada Kepala Daerah Kepala OPD Kebutuhan mereka apa sih Sebenarnya Gak cuma denger Jangan takut Jangan tutup pintu di rumah Kalau perlu ya kita datang ke mereka Jangan mereka aja yang datang ke rumah Kita datang ke mereka Kemudian Bantuan apa yang perlu kita lakukan Sesuai dengan Kemampuan Bukan Sesuai dengan Tupoksi Tupoksi kita Karena ada orang kan Lupa dia Dia bukan Kepala Daerah Kepala Daerah itu misalnya Pak kami perlu aspal Segera di aspal Nah gitu Bukan Dewan itu Memasukkan program Tiga kan tugas Dewan itu kan Penganggaran Pengawasan Advokasi Jadi dia bukan eksekutor Tapi legislator Nah dia mau masuk Jadi Oke besok saya aspal Ternyata ketika Pembewasan anggaran Gak disetujuin Iya Berarti bahasanya masyarakat Saya usahakan Saya akan menyampaikan 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 dalam rapat Kalau usahakan boleh juga Tapi usahakan dalam arti yang Sesuai dengan Tupoksi nya Bukan usahakan dia yang akan mengaspal Gak cukup Karena belakangan ini pak Mengklaim-klaim semua nih pak Itu dia Iya kan Jadi sehingga masyarakat Pemikir Wah Kayaknya calon anggota Dewan Anggota Dewan itu bisa mengaspal Iya Itu akibat sebenarnya Klaim-klaim Antara Anggota Dewan pak Sepertinya Padahal itu kan Keputusan bersama Betul Ketika dirapat Di badan anggara Terima kasih bapak ini Sudah mengaspal Bukan dia Bukan tugas dia Kalau sudah menyebutkan Aspirasi kami Itu boleh Sudah mengaspal Wah Klaim-klaimnya Itu kan tugas pemerintah daerah Melakukan tugas pembangunan Kita menyebutkan aspirasi mereka Nah itulah pentingnya Kita datang ke masyarakat Itu yang masih mungkin Masyarakat masih terpaku Dengan itu tadi Iya Dengan kebiasaan Menuju pemilu ini Iya Yang sekarang incumbent Itu memanfaatkan lah Ya boleh saja Boleh Memanfaatkan anggaran tadi Untuk Untuk sosialisasi Boleh saja Cuma kan Kalimat yang keluar itu Jangan sampai Seolah-olah Tugas Dewan Tugas Dewan semuanya Padahal cuma tiganya tugasnya Bukan semuanya Akhirnya masyarakat Mengharap lebih Terhadap anggota Dewan Ketika tidak tercapai Dibilang janji mati Betul Padahal itu kan tugasnya Kan gitu Mungkin kita khawatir nanti Kalau kita dicalonkan Misal tak kapan Kok bisa apa Iya Kok bisa belum apa-apa Kan kita masih belum ada Itu dia Itu dia Karena mungkin itu yang jadi Hari ini yang baru mencalonkan Juga itu kepikiran Banyak yang janji-janji Akhirnya Akhirnya Duit pribadi keluar Betul Ya udahlah ini dululah Iya Jadi mau seperti apa Kedepannya Itu yang perlu kita Edukasi ke masyarakat Tugas Dewan itu seperti apa Edukasi ke masyarakat Ini yang kurang Itu dia Nah terakhir pak Oke Untuk jadi Caleng Maksudnya Untuk menang lah Menang menjadi Anggota DPRRI Berapa modal pak Satria Yang disiapkan Di sekitar Ya kalau modal Saya Apa namanya ya Tergantung kebutuhan aja lah Oke kalau Nggak mau terbuka sekarang Boleh terbuka waktu Kemarin Jadi wakil DPR Waktu dulu-dulu Itu kira-kira Apa modalnya Oke jadi gini Semuanya itu tergantung Bagaimana kita Momennya Dan juga Bagaimana kita Ingin Seperti apa Modelnya Itu ya Kalau 2019 Kan saya itu Momennya Eh 2014 Saya momennya adalah Baru selesai Pilkada Dari Serdan 2013 Jadi saya sangat terbantu itu Waktu 2014 Karena saya baru Ikut calon Wakil Bupati Dari Serdan 2013 Kemudian Ikut pilih 2014 Jadi itu Nggak gede Itu Angkanya 100 jutaan aja 100 jutaan Itu udah semua ya Itu 2014 2014 Udah semua Operasional Udah semua Udah ceta-ceta Ceta-ceta juga 100 juta Terlalu kecil Iya Paling kecil Dari semua yang menang Di praksi saya Waktu itu ya Oh di praksi Di praksi Jadi Dewan juga Yang lain Bisa jadi Karena waktu itu Saya memang diuntungkan Dengan sosialisasi Yang sudah dilakukan Waktu pilkada Gitu Sudah Oh iya Saya udah nggak perlu lagi Pasang-pasang baliho Jadi saya tinggal Datangin lagi Yang dulu saya udah datang Datangin lagi Saya maju Sebagai calon DPD Oh berarti pilkada dulu ya Kemarin ya 2013 Iya Pilkada 2013 Nggak menang Nggak menang Nggak menang Terus Nyaleng Ke provinsi Jadi Sekitar gitu lah Angkanya Waktu itu saya Itu yang ke provinsi 100 juta Provinsi Oh momen ya Momen Maka saya bilang Momen dan juga Bagaimana cara kita bekerja Karena waktu pilkada saya Betul-betul turun Ke masyarakat Menjumpai masyarakat Ya saya tinggal Datangin lagi aja Yang memang masih Belum punya pilihan Kadangkan ada pemilih kita Pilkada juga memilih yang lain Sudah ada pilihan Nah ini yang memang Betul-betul memilih saya Ya udah Saya datangin lagi aja Itu udah semua Oke Kalau saya sih Kalau bisa dikatakan Seorang caleg DPR RI Itu paling nggak punya uang Satu miliar RI? Satu miliar? Berarti itu udah dikantongin Sama Pak Satria Iya mudah-mudahan Alhamdulillah Nah ini sering terjadi Mungkin sama caleg-caleg Yang ada di desert Atau di Indonesia Sikut-menyikut Yang seperti apa Yang sehat? Sikut-menyikut Sehat ya Karena kan Persaingan Persaingan yang sehat Itu seperti apa? Jadi gini Nah menurut saya ya Itu ada dua Ada dua persaingan Dalam 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 Kontestasi Kontestasi Yang pertama Internal Internal partai Internal partai Antar caleg Di satu partai Yang kedua Antar partai Oke Itu bisa memang Antar partainya Atau antar caleg antar partai Jadi satu dapil Ini kan basis-basis dapil Bahkan lagi bisa di satu desa Sama-sama Atau satu kecamatan Kita bicara dapil Bicara dapil Kalau sehat itu antar partai Upayakan Di dalam internal itu Jangan pada satu tempat Jangan ditimpa-timpah Oke Ini seseorang sudah Sudah Membabat Satu daerah Membuat satu daerah Memginikas satu daerah Terus yang lain Datang dimpa dengan angka yang Lebih besar Atau dengan uang yang Yang dikasih Lebih menggoda Sehingga Ya bagaimanapun manusia itu kan Nalurinya ya Atau fitrahnya itu ya Dikasih Yang lebih Yang lebih ya pasti Lebih memilih yang lebih Nah ini Kalau bisa dihindari Ya sama partai Mendingan cari tempat lain Bekerjalah Jangan timpah-timpahan Tapi kalau antar partai Ya ini Mana yang lebih Bagi mereka Masyarakat itu Menguntungkan Juga ada Kalau saya ada Tiga Tiga kriter masyarakat ini Yang memang Sama sekali Tidak peduli dia Itu ada Bahkan dia tidak akan datang Ke TPS Itu ada Dia Ah sama siapapun calegnya Soal presidennya Tidak merubah juga Buat diri saya Itu ada Kalau bagi saya ini Prioritas ketiga Baru yang kedua Ya memang dia melihat Siap mana partainya Mana calonnya Itu masih ada Masalah kalian seperti itu Menghubungkan Cocok partai sama Orang yang beda Dia enggak Maksudnya Dia melihat Oh ini partainya Bisa Untuk memperjuangkan Aspirasi dia Oke Bisa juga Calegnya juga bisa Jadi dia juga Mencocokkan lah Partai dengan calegnya Ada juga yang Oh ini partainya bagus Orang calegnya enggak bagus Maka di cari caleg Yang memang cocok Dengan partai itu Oke Yang ketiga memang Orang yang Siapapun yang penting Ngasih Nah maka saya Yang satu adalah Yang nomor dua tadi Yang masih melihat orang Fokus disitu Orang-orang yang memang Memilih orang berintegritas Gitu Apapun partainya Gitu Dia akan melihat orang itu Nah baru yang kedua Ya tadi Orang memang yang memang Apa ya Kalau memang kasih bantuan Ada bantuan Saya kasih bantuan Gak apa-apa Tapi tidak dalam bentuk Fresh money Itu money politik ya Bantuan itu kan Bisa macam-macam Betul Ya memperjuangkan Aspirasi mereka Itu kan gak bisa dihindari juga Memperjuangkan aspirasi Baik sekarang maupun nanti Oke Gitu Sesuai dengan Tupoksi kita Itu kan bisa kita Bicarakan dengan masyarakat Tapi tidak dalam bentuk Fresh money Karena itu Tentu money politik Dan itu kan dilarang Tapi kalau kita mengadvokasi Nantinya Dalam artinya janji Bukan dalam janji Dalam bentuk Apa Suap Tapi Misalnya kalau saya jadi dewan Karena saya juga sudah Melakukannya Saya akan mengadvokasi Kelompok ternak bapak Saya pernah mengadvokasi Pembantuan Bantuan Ternak buat mereka Tapi pernah gak Ketika mengadvokasi Ada orang yang marah Ketika Pak Satriani Membantu masyarakat Ada orang lain yang marah Ngapain kau bantu Sampai sekarang gak ada Gak ada Gak ada Waduh Sekarang terjadi di Batang Guis Serem Pak di Batang Guis Nanti kita cerita di mana Itu di alaman belakang Alaman belakang Alaman belakang Oke Pak Mungkin sudah hampir 1 jam juga kan Kita ngobrol panjang Pengen juga ngobrol terus Gitu sama Pak Satri Karena kan Selain ilmu juga Kita sudah kenal lama Cuman waktunya juga Pak Satri abis ini Mau terbang ke sana Sini lagi Mencari suara Suaranya banyak Semoga sukses Pak DPRRI-nya Semoga terpilih Dan semoga Suara Partai Glora Meledak Amin Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Satri ya Sama-sama Haji Terima kasih Konawa, Bacrit Terima kasih Semuanya Sudah menonton video ini guys Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe And yeah See you in the next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh